Intro Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ah Hilman, jadi kalau boleh saya rangkum nih Intinya segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Untuk harap ribonya Justru disitu hakikat sebenarnya kesuksesan yang sejati ya Betul Nah, gimana kalau kemudian sebaliknya Ah Hilman, kegagalan Karena kadang-kadang mungkin kita ini Ya, pasti kita juga pernah mengalami kegagalan Ada yang kemudian bisa bertahan Ada yang kemudian justru tenggelam dalam kegagalannya Merasa semuanya sudah berakhir Gak punya lagi harapan Nah, kalau yang seperti ini seperti apa ya harusnya? Kita melihatnya kita harus seperti apa Untuk bisa kemudian maju lagi, move on lagi Iya, gagal itu kan ya keniscayaan ya Artinya dalam proses itu ada yang sukses, ada yang gagal Tapi lebih baik gagal dan sudah mencoba Daripada gagal belum mencoba Balah belum mencobanya itu adalah kegagalan yang sebenarnya Setuju Maka berjalan saja dulu sampai pada titik nanti Seperti apa hasil yang akan kita dapatkan itu Maka pentingnya sikap tawakal sebenarnya dalam ikhtiar apapun Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Setelah ikhtiar maksimal Jadi, ikhtiarnya harus tetap dihadirkan Tapi hasilnya biarkan Allah yang merangkaikan dengan apapun kebaikan Yang diinginkan oleh Allah untuk hadir dalam diri kita Maka apakah ada yang gagal dalam hidup Ya tergantung perspektifnya apa Malah boleh jadi ada orang yang sukses dalam urusan dunia Tapi malah dia jauh dari Allah Dia gagal sebenarnya Gagal bersyukur Gagal bersabar dengan kemewahannya Makanya kan pernah Ahilman juga tanya ke Mbak Bila Pilih mana tuh Kaya bersyukur Bukan, kan dulu pernah ditanya Kaya bersyukur atau miskin bersabar Kan jawabannya nomor tiga kan Kaya bersabar Iya, kaya bersyukur memang sudah seharusnya Miskin bersabar memang sudah sepantasnya Yang hebat itu adalah kaya bersabar Dia masih bisa bersabar dalam kekayaan yang dia punya Tidak sedikit orang yang tidak Kalau orang sabar ketika diuji tuh Relatif, memang harus begitu ya Tangguh gitu Tapi banyak orang yang tidak bisa bersabar Di balik kemewahan yang dia punya Padahal dia lupa Dia juga lagi diuji sebenarnya Dengan apa yang lapang Dengan apa yang nampak yang dia punya itu Nah ini menarik Maksudnya sekarang tuh Apalagi mungkin perempuan ya Perempuan itu kan Punya kecenderungan apa-apa tuh memang dirasa ya Main perasaannya memang lebih dominan gitu Belum lagi kita memiliki media sosial Saya pun juga merasakannya Maksudnya tuh kalau saya tuh Sudah terlalu sering scrolling media sosial gitu tuh Kadang-kadang udah deh Pikiran-pikiran yang sebenarnya gak perlu Itu tuh jadi keluar gitu misalnya Itu juga harus Harus di maintain ya saudara Apalagi melihat pandangan kita Yang tadi itu kita bilang Kalau kita misalnya punya standar Atau definisi sukses tertentu tuh Misalnya harus berubah materi ya Dan kita melihat itu ada di orang lain Dan kita gak ada Itu rasanya kayak Kok hidup gue gini-gini aja ya Kalau Allah tuh gak sayang ya Kayak gitu gitu Betul Jadi jangan mengukur ketenangan itu Dengan apa yang Kamu punya dalam urusan materi gitu Tuh Faktanya Mbak Mila Tidak sedikit kok orang yang kaya gelisah Iya gak Tapi juga gak sedikit juga Orang yang susah gelisah ya Iya Lebih banyak kalau itu Iya Iya banyak juga sih sebenarnya Betul Jadi sebenarnya ketenangan itu gak diukur dari Apa yang kamu punya Atau apa yang tidak kamu punya Sama dengan Kebahagiaan itu Tidak diukur dari apa yang datang Dan dari apa yang pergi Karena yang datang dan pergi itu Selalu akan ada saja Selama engkau masih diberikan kehidupan di dunia Betul sih Maka Ketika engkau mendapatkan Jangan berarti engkau bahagia berlebihan Ketika engkau dihilangkan pada satu hal Juga jangan sedih berlebihan Senanglah Sewajarnya Sedihlah secukup Karena setiap orang itu akan diuju dengan Hal-hal yang dekat dengan hidupnya Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Tinggal sekarang bagaimana kita menempatkan Apa yang terjadi itu Untuk Membuat kita makin dekat ke Allah Sebenarnya itu ya Sebenarnya kalau kita fokus Kesitu Insya Allah kita bisa Bisa recharge lagi sih Betul Cuman kadang-kadang ya Ya Allah godaannya itu loh Betul Kalau kita Maka gini Prinsip dunia itu kan Kulluman alaih hafan Setiap apa-apa yang ada di dunia itu Ya sifatnya sementara Jadi selama kita di dunia Itu sementara Ada orang yang bahagia Sementara Ada orang yang sedih Sementara Maka Sesementara itunya kamu sedih Maka saat kamu bahagia pun juga sementara Hidup ini digulirkan Digilirkan dengan keadaan yang kita harus siap apapun itu Kadang-kadang tuh memang berpikir begitu ya Oke sekarang tuh lagi semuanya Oke Bebek saja Oke Tapi ingat deh Maksudnya Ya apapun bisa terjadi Iya Jadi bukan berarti menakut-takuti ya Bukan Tapi artinya Kita harus selalu siap Dan memang betul yang menguatkan itu adalah Pokoknya kita tegap Dalam iman sih sebenarnya Kalau enggak tuh Wah bisa goyang lah Jiwa kita ini kan Betul Rentan ya Karena pada akhirnya Hidup ini hanyalah pertemuan antara sabar Tanpa tepi Syukur tanpa tapi Aduh Bagus lagi Saya mau catat dulu boleh Sabar tanpa tepi Syukur tanpa tapi Jadi hidup ini Memang harus nulis buku nih kayaknya Hidup ini hanyalah pertemuan antara itu Sabar tanpa tepi Syukur tanpa tapi Dua kalimat Singkat padat tapi Masya Allah Betul Maka kata Nabi dalam hadith Ajaban li amril mu'min Sungguh Menakjubkan Perkara orang beriman itu Kenapa Karena bagi orang beriman tuh Everything is okay Semuanya baik Dan itu hanya dimiliki oleh orang beriman Apakah adaannya Orang beriman itu Kalau dikasih nikmat Dia bersyukur Karena itu baik baginya Dan ketika dia diberikan ujian Musibah Dia pun bersabar Karena itu baik baginya Kadang Kita selalu mengedepankan Apa yang kita mau Tapi kita melupakan Apa yang Allah mau Padahal Kita punya mau Allah punya mau Kira-kira kemauan siapa yang paling baik Pasti kemauan Allah Maka ingat ya Tidak ada takdir yang buruk Kalau menurut saya Setuju Karena semuanya akan baik-baik saja Ketika aku menyandarkan semuanya Kepada Allah SWT Itu yang perlu kita harus ingat Kita harus remind ya Dalam benar kita Tidak ada takdir yang buruk Dan Allah itu pasti akan memberikan Skenario Terbaik Dan terindah buat kita Kadang Ini ada kalimat bagus nih Kadang 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 Allah itu Untuk memberikan yang terbaik Dalam hidupmu Maka Allah akan ambil Apa yang baik menurutmu Karena Allah ingin Menyiapkan dan memberi Yang terbaik Untukmu Jadi ketika Kita diambil yang baik Itu bukan karena Kok ini kan baik Iya Ini baik Tapi Allah sedang menyiapkan Yang terbaik untukmu Pada akhirnya Tidak ada yang namanya kehilangan Yang ada hanyalah Allah menggantikan Dengan yang lebih baik Atau yang lebih indah Kalau bukan di dunia Mungkin nanti di surganya Allah SWT Masya Allah Aduh Sejuk rasanya mendengarnya ya Tapi sayang sekali Waktunya terbatas Masya Allah Kita harus berpisah dulu Nah insya Allah Nanti kita akan lanjut lagi ya Dengan pembahasan hati yang Gak habis-habis Yang sangat rilih dengan kehidupan kita Ah Hilman Terima kasih ilmunya Terima kasih waktunya Sehat selalu Pokoknya doa kita ya Untuk Ah Hilman ya Nah pemirsa Usai sudah percobaan kita hari ini Dalam program Gapai Kemuliaan Semoga tausiah kita kali ini Bisa menambah Hasanah ilmu agama kita Kemudian menjadikannya bermanfaat Dan yang paling utama Menambah ketaatan kita Kepada Allah SWT Amin Saya Meladiyah Rahman Dan juga Ustadz Ruman Fauzi pamit Terima kasih atas perhatian Anda Insya Allah kita akan jumpa lagi Pada episode berikutnya Wabarakatuh Walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton